Halo teman-teman, kembali bersama saya, Tribulaksono, dan akhirnya low MPV paling dibicarakan di Indonesia belakangan ini. Inilah Avanza Veloz. Kalau soal tampilan kayaknya di media atau bahkan media sosial udah banyak ya yang membicarakan soal Veloz. Dan kebetulan ini adalah Veloz yang merupakan varian paling mahal dari keluarga Toyota Avanza dan Veloz. Nah, tampilannya emang lebih keren sih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini headlampnya sekarang udah terbelah kesannya. Jadi ngebuat dia mirip dengan kakaknya yang lebih mahal kayak misalnya Voxy atau Velfire. Lalu di sini bumpernya, bumpernya udah mengadopsi desain Toyota masa kini yang lebih agresif ya kelihatannya. Jadi lebih lebar dan termasuk dengan bentuk trapezium di bagian tengah. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini grillnya ini sebenarnya jaraknya lumayan lebar nih. Jadi mudah secara kasat mata untuk melihat sistem pendingin yang di bagian dalam. Nah, terus di bagian samping, karena ini tipe termahal, sudah ada fog lamp dan di sini masih bolam sih. Belum yang LED. Tapi highlight-nya adalah desainnya itu udah agresif banget. Termasuk bagian sisi yang tegak lurus ini ngebuat dia lebih berkarakter. Kalau secara keseluruhan, ini memang bukan pergantian model teman-teman. Bukan full model chain alias masih jadi major facelift. Jadi bisa terlihat nih garis bahunya sama garis atapnya itu masih sama dengan yang Avanza Veloz sebelumnya. Dan ini desainnya lebih keren dan retractable. Jadi ya lebih gampang lah. Dan ini rodanya nih, velg ya terutama baru. Dengan desain lebih segar dan sekarang dual tonenya jadi ngebuat dia lebih enak sih ngeliat ya. Lebih pas lah. Oke, nah di sini, di side skirt-nya ada aksen chrome di situ. Jadi salah satu yang ingin dilakukan oleh Toyota dengan menerapkan chrome di sini ngebuat terlihat lebih mewah. Kemudian di bagian belakang. Teman-teman bisa lihat di sini, ini di pilar D-nya masih sama dengan Avanza dan Veloz yang lama. Nah, kemudian di sini terus spoiler-nya ya, proporsinya jadi pas ya. Tapi memang kelihatannya sama di pilar D-nya. Nah, ini bentuk stoplamp-nya mirip dengan yang generasi sebelumnya. Cuma di sini ada reflektor, teman-teman. Jadi ini bukan lampu, reflektor yang bentuknya mirip seperti headlamp depan yang terbelah. Beda dari yang sebelumnya, iya jadi segar. Tapi mungkin bagi beberapa orang jadi terlihat rame banget ya gitu. Mungkin buat teman-teman yang suka sama tampilan minimalis, ini jadi nggak bisa memenuhi hal itu ya. Lalu di sini ada ornament lagi. Ini glossy ini warnanya ini. Nah, sementara yang di sini Dove. Dan di sini ada kamera parkir, kamera mundur. Dan ada sensor parkir juga. Jadi mestinya lebih mudah ketika parkir di lahan parkir yang sempit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam aja. Nah, untuk masuk ke dalam tinggal pencet ini nih. Karena sudah ada keyless entry, teman-teman. Nih, kuncinya sekarang kayak gini. Dan yang tetap bisa dibuka kalau misalnya untuk darurat. Oke, sekarang saya kantungin lagi. Masuk ke dalam. Soal posisi duduk masih sama persis dengan yang generasi sebelumnya. Jadi karena ini tidak ada perubahan sasis, secara proporsi sama aja. Cuma ini sekarang udah pake tombol start-stop. Lebih mudah. Oke. Masih ya rasa tingginya gitu. Itu masih terasa. Terus ngeliat ke dashboard, ke engine hood gitu. Masih sangat mudah. Karena posisinya memang tinggi. Dan ini masih sama dengan yang naik turun. Tapi belum teleskopik. Nggak bisa maju-mundur. Oke. Desainnya nggak banyak ubahan dari generasi sebelumnya. Tapi ini udah keren, teman-teman. Karena fokusnya tuh di bagian tengah. Head unitnya sudah banyak fiturnya. Lalu di sini AC-nya sudah digital. Ini yang veloz yang paling mewah. Nah, cuma di sini. Ini ada TV nih di bawah AC. Jadi bertumpuk ke bawah. Nah, ini soal AC digitalnya nih. Jadi memang baru di veloz. Dan sebenernya sih nggak ada masalah. Apakah AC-nya akan lebih dingin nggak juga. Cuma memang secara operasional, dia jadi lebih menyenangkan aja sih. Karena yang lama pun juga udah cukup mudah menurut saya. Oke. Tampilannya keren sekarang. Ini ada aplikasinya yang Toyota. Bisa tau di mana dealer Toyota dan telepon daruratnya. Penting dong. Lalu, tiling. Nah, koneksi dulu. Tapi secara keseluruhan, interface-nya jadi lebih enak dilihat sih. Tuh. Koneksi iPod, AUX, Bluetooth, dan USB. Nah, tuh. Walaupun USB atau Bluetooth itu sudah ada, tapi AUX penting ya. Lebih universal soalnya buat gadget yang masih lama gitu. Nah, sekarang pake kamera parkir, jadi lebih gampang. Pun dengan sensor parkir ya, yang buat ngingetin kita. Oke. Lalu soal fitur, fiturnya si Veloz dan juga Avanza itu sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Dan selain seatbelt 3 titik di ketujuhnya, juga ada headrest di ketujuh bangku. Jadi ya lebih nyaman mestinya. Lalu ada seatbelt yang dengan pretensioner dan force limiter, dan ABS. Kalau ABS sebenarnya sih sudah cukup umum ya. Tapi yang juga bisa kita apresiasi adalah seatbeltnya. Seatbeltnya 3 titik di ketujuh penumpang. Oke lah. Tapi sayang ini teman-teman, sebenarnya saya berharap ada stability control atau mungkin tracing control. Cuma belum ada di sini. Dan sayang juga heel start assist belum dilengkapi di Veloz. Jadi, karena secara keseluruhan memang masih sama, termasuk dimensi badannya, dimensi bodinya, ini sama saja dengan yang Veloz yang teman-teman lihat di jalan sekarang. Oke lah buat tujuh penumpang ya, menurut saya. Di bagian belakang, sebenarnya sama juga teman-teman dengan yang berada sekarang. Jadi memang tidak ada perubahan. Tapi memang ini kan desainnya Alvanza. Nah, kalau Xenia gimana ya? Kita tanya sama Aris. Nah, di video kali ini, kami nggak cuma ngebahas soal Alvanza Veloz, tapi juga Xenia. Kebetulan di samping saya ini ada Xenia 1.5 Deluxe. Ini merupakan varian terbaru dari keluarga Xenia. Nah, secara desain memang sedikit ada yang berbeda dengan Veloz. Terutama di bagian fascianya, ini bempernya sama dengan tipe G. Cuma ada beberapa aksen yang ngebuat dia tampil lebih sangar ya. Kayak misalnya di sini nih. Ini ada aksen-aksen hitam, lalu juga di sini. Nah, kalau ngelihat bagian sampingnya, sebetulnya nggak terlalu beda dengan Xenia sebelumnya. Tapi kalau kita lihat, ini desain dari Xenia ini mirip sama Perios. Lalu juga samping ini mirip-mirip, cuma bedanya dia ada tambahan size skirt yang di bagian bawahnya. Untuk peleknya, dia masih menggunakan ring 14, sama seperti yang sebelumnya. Ya, jadi memang ada sedikit perbedaan dengan Veloz yang menggunakan ring 15. Oke, sekarang kita lihat bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ini memang tidak berbeda jauh dengan Avanza, terutama yang tipe G ya. Jadi, secara bemper dia sebetulnya sama dengan Avanza tipe G. Cuma ada tambahan sedikit di bagian bawahnya, seperti add-on body kit, dan aksen-aksen warna hitam tentunya. Lalu juga lampunya, dia masih sama, ada model dua layar, dan juga dilengkapi dengan adanya sensor parkir, terhadap juga kamera mundur di bagian belakang. Oh iya, nggak ketinggalan juga, di bagian atas ini ada roof color. Sekarang tampilannya jauh lebih sporty dibandingkan sebelumnya. Secara tampilan di bagian kabin Xenia, ini memang mirip-mirip sih sama yang sebelumnya. Secara dashboard, overall semuanya sama, tapi yang berbeda di bagian cluster tengah nih. Jadi, di sini terlihat lebih simpel, karena dia sudah pakai AC digital. Udah gitu juga kalau ngelihat dari head unitnya, kabar baiknya adalah, semua Xenia sekarang sudah pakai head unit double din. Cuma ada perbedaan dari segi fiturnya. Kalau yang di varian R-Deluxe ini, dia sudah support Android Auto dan juga Apple Care Play. Dan sisanya masih sama aja sih. Nah, selebihnya untuk fitur-fitur di Xenia, dia ada steering switch, lalu juga ada retractable mirror. Cuma sayangnya dia belum ada start-stop engine nih. Start-stop engine buttonnya dia nggak ada, dia cuma ada di Veloz. Lalu juga di bagian, ini ada power outlet, begitu juga ada di bagian belakangnya nih. Jadi secara fitur, memang Xenia ini ada di bawah Veloz. Nah, kalau ngelihat bagian belakang, ini beda juga nih sama Alvanza nih, ataupun Veloz. Kalau di sana kan dia ada headrest untuk penumpang baris ke tengah ya, pun begitu dengan seatbelt 3 titik untuk menumpang tengah. Sementara kalau di Xenia ini cuma 2. Kalau ngomongin soal kepraktisan, antara Xenia sekarang dengan yang sebelumnya itu sebetulnya sama banget sih. Karena secara desain dashboard itu sama persis. Cuma bedanya, kalau di Xenia itu, untuk cup holder di bagian tengahnya itu modelnya di-flip kayak gini nih, di-lipat. Kalau di Avanza Veloz itu kan di-slide gitu ya. Jadi, kalau di total semuanya, cup holder ini ada 13 buah. Di Xenia ini sebetulnya mesin baru. Dia kapasitasnya lebih besar, sekarang 1500 cc. Secara tenaga sebetulnya dia sama persis dengan Veloz. Jadi, tenaganya 104 dk, dan torsinya 136 Nm. Dia dipadukan dengan transmisi otomatis 4 percepatan. Dan mesin ini sekarang sudah berstandar Euro 4 loh. Nah, jadi ini mesin, sebenarnya mesin suksesnya Toyota nih, yang 1500 cc. Dan dia, soal Torosi sih nggak usah diraguin. Dia memang enak banget untuk pengendaraan di kecepatan menengah. Terus, dia terbukti irit loh. Jadi, dibanding beberapa rivalnya di kayak misalnya Expander gitu, ini masih lebih irit nih. Dan transmisi, syukurnya dia nggak menggunakan CVT. Soalnya saya, kalau saya pribadi, lebih suka yang transmisi gigi. Lebih terasa entakannya, lebih asik lah. Nah, sementara yang manual masih tetap dengan 5 percepatan. Dan semua tenaga itu dialirkan ke roda belakang, rear wheel drive. Jadi, kalau saya pribadi, saya lebih menyukai penggerak roda belakang. Karena itu cenderung lebih tangguh. Komponen juga cenderung lebih awet. Karena beban kerja roda depan itu, kalau misalnya yang front wheel drive kan, lumayan berat ya. Dipakai buat narik, buat ngegas, terus buat ngerem. Karena titik pengreman yang kuat itu ada di depan, dan dia buat belok. Kalau di gerak belakang, itu seperti terbagi lah bebannya. Jadi ya, saya lebih suka. Tapi memang sebenarnya saya berharap kalau ini mesinnya ditutup dengan cover, biar lebih rapi. Dan ini kayak cat-catnya dibikin sewarna body gitu. Ya, biar enak dilihat lah untuk car entusias. Cuma ini belum. Nah, salah satu improvement dari suspensinya ini teman-teman nih. Jadi di dudukan bawah dan atasnya sekarang udah ada karet nih nih. Yang bawah sampai atas. Jadi lebih empuk. Dan sama itu teman-teman, lateral rodnya, batangnya juga lebih besar. Jadi, lebih stabil. Sekarang, kita coba aja gimana rasanya Veloz terbaru. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di dalam Toyota Veloz untuk rasain impresi berkendaranya. Nah, ini baru banget nih mobilnya nih. Odometernya juga baru 9 km. Mungkin dipakai untuk transportasi dari dealer atau dari kantor pusat ke venue peluncuran ini di Fairmont. Jadi, Toyota mengatakan ada improvement terhadap kenyamanan dari Veloz. Avanza juga. Disebutkan bahwa improvement itu datang dari suspensi. Jadi, sasisnya sama, rangkanya sama, cuma suspensinya itu sudah dibuat lebih nyaman. Kalau teman-teman ingat, Yaris yang terakhir tuh mungkin gak ada pergantian model, tapi dengan revisi di sudut caster suspensi belakang, itu ngebuat kenyamanannya jadi lebih baik. Dan sekarang, entah kenapa nih saya ngerasain kalau dia memang oke. Rasanya tuh jadi lebih, ayunannya lebih lembut ya. Ini di area test drive-nya memang gak ada jalan berlubang atau speed bump sih, tapi di sini ada gundukan, mau saya coba lewatin dulu. Nah, ini suspensinya. Oke, sekali lagi nih, saya coba. Nah, itu memang gak menggambarkan sebenarnya, karena untuk ngerasain keoptimalan dari suspensi ketika melaju itu, ya di atas 30 atau 40 km per jam supaya terasa lebih real. Tapi, poinnya adalah memang ini bantingan suspensinya terasa lebih empuk ya. Lebih enak sih. Terus, dengan manuver zigzag, jadi lebih tenang. oke, mungkin dia bukan sebuah mobil yang sepenuhnya baru, dia bukan full model change, tapi revisi itu menurut saya, kalau Anda memang expect agar kenyamanan Avanza dan Veloz itu lebih baik, rasanya ini sih bisa ya memberikan itu. Nah, ditambah lagi, Toyota memberikan improvement terhadap kekedapan kabinnya, jadi ada penambahan komponen insulator di beberapa bagian misalnya kayak di lantainya atau yang di depan bagian depan dashboard itu, dash panel. Jadi, teman-teman bisa berharap kalau dia lebih kedap dan ini benar menurut saya. Tapi, kalau dari mesinnya, nah, itu dia tuh. Ketika digas, ketika high craft, baru terasa dengungannya masuk ke kabin dan ini sih mirip dengan yang sebelumnya. Gitu. Tapi, yang saya suka sih memang berbandingan suspensinya, kenyamanannya, itu memang lebih enak. Dan sekarang setiring putarannya, bobotnya pun juga lebih nyaman. Rasa berkendara dari Veloz yang baru dibanding yang sebelumnya, menurut saya ini udah lebih baik. Oke, demikian review kami soal Avanza Veloz dan juga Xenia R-Glux 2019. Secara keseluruhan, sebetulnya mobil ini punya nilai yang lebih baik. Karena, sebetulnya secara ubahan, itu lumayan banyak. Mulai dari fasianya, lalu juga fitur-fiturnya, dan gak ketinggalan, rekan saya, Tribulaxono, juga sudah mencobanya nih Avanza Veloz. Kabarnya, sekarang dia lebih kedap dan lebih nyaman. Perubahan semua itu, value-nya menjadi baik karena harganya gak naik sama sekali dibandingkan varian sebelumnya. Cuman, bedanya kalau di Xenia kan ini varian baru ya. Segala perubahan yang ada di mobil ini, ekspetensi masyarakat tuh banyak yang menyayangin kalau perubahan di Avanza dan Xenia ini terlalu sedikit sih. Mereka banyak yang berharap kalau sebetulnya Avanza Xenia sudah harus ada yang generasi yang terbaru. Demikian luasan kami soal Avanza Xenia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Gretoto dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.